Kami warga Kampung Bali Bekasi Mengucapkan Virgahayu Kota Bekasi yang ke-25 Semoga Bekasi keren Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua Namun budaya, salam kebadikan, anahayu Tentunya pertama-tama marilah kita penyebaran muji syukur Terkadang tutupannya maesa Karena mereka tampak dan hidayahnya Kita pandarin dapat berpunggung Dalam rangka menikuti event Karnal Hal Seni Budaya kewisian sumber agama di Kota Bekasi. Jadi, dinam berbahagia, saya berharap bahwa karena kos di budaya di Kota Bekasi, dapat menjadi salah satu event yang mengangkat nilai jual potensi kepariwisataan di Kota Bekasi sehingga dapat segera membantu pemulihan ekonomi pelaku usaha kepariwisataan yang terkena dampak akibat pendilih COVID-19. Saya juga ingin mengucapkan selamat Kota Bekasi, dan juga Selamat Hari Raya Jepi tahun 1945 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena pol seni budaya kerukunan umat beragama tahun 2002 saya nyatakan di Moran. Om Swastiastu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bersama saya, Reporter Alam Lewata Broadcaster sekarang saya sedang bersama Ibu Isma Yuslianti nah, beliau ini adalah orang yang pertama kali memviralkan Kampung Bali Bekasi ini karena dengan beliau lah Kampung Bali ini bisa diperkenalkan ke Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota saat itu yakni Pak Pepen dan juga Pak Tri Adianto nah, dulu bu namanya ini Merpati Bali, bu jadi nama jalannya sebenarnya Merpati Raya tapi karena banyak orang Balinya jadi dulu tukang beca menyebutnya Merpati Bali Merpati yang banyak orang Balinya makanya namanya di gang ini adalah Merpati Bali yang lain-lain kan Merpati 24, Merpati 22 tapi Kampung Bali sendiri adalah ide dari Ibu Isma yang disampaikan ke Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota kebetulan yang bisa hadir ke sini saat itu adalah Pak Wakil Wali Kota Ibu, harapan ke depannya, bu terakhir nih, pertanyaan terakhir untuk Kampung Bali Bekasi dan juga di hut Kota Bekasi ini bagaimana, bu? mudah-mudahan Kampung Bali ini sukses terus Amin, Suaha wajinya sehat semua Terus berkreasi jadi berkreasi untuk menunjukkan Kampung Bali ini go internasional kalau misalnya iya, iya, amin, amin, Suaha dan khususnya Kota Bekasi punya objek wisata misalnya walaupun tidak besar tapi untuk masyarakat sekitar atau Kota Bekasi bisa datang ke sini iya, iya siap, amin, amin makasih banyak, bu atas penjelasannya terima kasih sudah membantu kami di sini dengan mempiralkan ke Bapak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sehingga kami di sini bisa ya, isilahnya kerjaan-kerjaan atau seni-seni yang kami kuasai bisa di-expose lah gitu viral di media sosial maupun media cetak dan elektronik saya sekarang sedang bersama Mbak Hajen ya, Putri Wisata Jawa Barat 2022 nah, mari kita tanya kesan dan pesannya ikut Karnaval Seni Budaya Kampung Bali Bekasi yang pertama ini sekaligus juga Kut Kota Bekasi yang ke-25 bagaimana Mbak Hajen tadi sudah melihat dan sekaligus mengikuti acara ini dari jam setengah 4 sampai sore ini baik, terima kasih tentunya saya sangat mengapresiasi dengan adanya event Karnaval Budaya Kampung Bali di Indonesia ini ya karena ini menjadi salah satu potensi sektor pariwisata khususnya di Kota Bekasi agar bisa meningkat pariwisata dan budayanya serta mesejahterakan masyarakat di Kampung Bali khususnya tentu saya mendukung dan mengharapkan ke depannya agar event ini menjadi event tahunan yang semakin berkualitas dan berkelanjutan terima kasih saya Ajin Putri Indonesia Putri Wisata Pariwisata Indonesia mengucapkan selamat hari jadi Kota Bekasi semoga Kota Bekasi menjadi kota unggul, cerdas, dan kreatif terima kasih saya juga mengucapkan dirgahayu Kota Bekasi yang ke-25 semoga Bekasi semakin keren sampai jumpa di event Karnaval Kampung Bali yang ke-25 selamat menikmati